Halo Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia Barat, Sumatera Barat, Bengkulu, dan di Australia bagian utara yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Samudera Hindia Barat, Banten, Bengkulu, dan di Australia bagian utara. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan selatan Kepulauan Bangka Belitung hingga perairan Timur Riau, dari Selat Karimata bagian selatan hingga Laut Natuna, dari perairan Pulau Seram hingga Laut Seram bagian barat, dan di Papua bagian tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berikutnya akan kami sampaikan perakiraan di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang berlaku Sabtu 17 September 2022. Bersama saya Ria berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG menguali perakiraan cuaca esok hari dari Pulau Sumatera. Kondisi cuaca secara umum esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, kecuali untuk wilayah Banda Aceh esok hari diperkirakan cerah berawan, dan wilayah Tanjung Pinang esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya, waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di Bandar Lampung dan potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Jambi. Bergeser ke Pulau Jawa, kondisi cuaca secara umum esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah Bandung dan Semarang esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Berikutnya, perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan. Untuk wilayah Tanjung Selor dan Samarinda, esok hari diperkirakan berkabut. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Palangkaraya dan di Banjarmasin. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang esok hari diperkirakan terjadi di Pontianak. Berikutnya, perakiraan cuaca di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kondisi cuaca secara umum esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikutnya, perakiraan di Pulau Sulawesi. Untuk wilayah Manado, Gorontalo, dan Makassar, esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk wilayah Kendari dan Palu, esok hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah Mamuju, esok hari berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Memasuki wilayah Timur Indonesia, kondisi cuaca secara umum esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kecuali untuk wilayah Jayapura, esok hari diperkirakan berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi laman kami di www.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk meng-follow akun sosial media kami di Twitter, Instagram, Youtube, dan Info BMKG. Tetap jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!